assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di baladang channel dan selamat sore kepada sahabat tani semua dan terima kasih bagi sobat tani yang telah setia menonton dan mengikuti terus channel saya di baladang channel baiklah sobat tani semua pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan papaya California yang mana sebagaimana yang sama-sama kita lihat inilah kebun papaya yang telah berumur dua bulan 10 hari setelah pindah tanam dan ini sobat tani semua ini populasi papaya yang saya tanam itu sekitar 300 batang dan inilah bentuk pokok atau batang dari papaya dan Alhamdulillah sudah ada yang akan menampilkan apa namanya yang mau keluar buahnya maka dari itu ini merupakan pemupukan yang akan saya lakukan pemupukan yang ke-3 yang mana pemupukan selama satu bulan dilakukan dengan cara dikocor inilah pupuk yang saya gunakan yaitu NPK Ponska dan untuk itu saya lubangi terlebih dahulu untuk pemberian pupuknya dan untuk lubangnya kita usahakan sejajar pada ujung daun papaya kita dan untuk dosis kita sabiri beberapa genggam karena papaya ini sudah masuk ke umur dua bulan lebih untuk pemupukannya mungkin akan saya tambah setiap bulannya sesuai dengan pertumbuhan dari papaya tersebut alasan alasan dari kita menggali lubang ini yaitu pertama agar pupuk ini diserap langsung kemudian yang kedua kita bisa menaikkan bedengan atau menekan geludukan di atas tanam supaya akar papaya tidak kelihatan seperti ini sobat tani semua sebelumnya perlu sobat tani ketahui juga selama umur satu bulan sejak tanam saya menggunakan pupuk kocor itu hanya menggunakan MPK mutiara kemudian dua bulan setelah satu bulan selanjutnya saya hanya menggunakan pupuk dengan sistem tabur awal bulan kemarin saya menggunakan pupuk tabur yang pertama yaitu pupuk NPK mutiara dicampur dengan NPK poska dan setelah itu saya berikan penaburan kapur dolomit di area pokok batang tanaman papaya inilah sobat tani tanaman papaya yang telah saya kasih pupuk tadi dan kita timbun tanahnya dan setelah kita melakukan pemupukan saya akan melakukan penimbunan dan penyirawan terlebih dahulu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih